hai oke kembali lagi dengan tutorial simatron topik kali ini adalah tentang prosedur seperti terlihat disini prosedur saat ini belum aktif Nah untuk mengaktifkan kita harus membuat the toolpad folder terlebih dahulu oke sebelum saya lebih lanjut tentang toolpad folder ini prosedur adalah satu set pergerakan cutter sesuai dengan teknologi masining tertentu yang kita pilih ada pun untuk mendefinisikan prosedur kita harus mengaktifkan terlebih dulu toolpad toolpad disini ini adalah dialog dimana kita bisa menentukan yang pertama adalah nama-nama dari toolpadnya ini sendiri nama ini secara default tergantung dari UCS yang digunakan jadi karena default UCS nya adalah model maka namanya disini adalah TP model kita bisa pilih menggunakan yang lain dan namanya disini ini juga akan berubah mengikuti nama UCS yang kita pilih kemudian kita bisa menentukan tipe masiningnya dari dua setengah sampai lima aksis defaultnya adalah tiga aksis ini ada opsi micro milling micro milling itu adalah proses masining dimana diperkenalkan untuk benda-benda yang kecil dia bisa sampai 4 digit di belakang koma kemudian yang berikutnya adalah kita menentukan start point dimana secara default angkanya XY 0 dan Z atau clearance disini adalah 50 jadi seperti ini ini adalah clearance clearance itu adalah posisi awal dan awal dimana cutter datang dan nanti terakhir pada saat cutter kembali kemudian disitu ada text atau comment yang kita bisa isi tapi biasanya saya tidak mendefinisikan selain dari default ini jadi ini bisa di oke kemudian baru prosedur disini aktif pada saat kita mendefinisikan prosedur maka kita akan ketemu dengan dialog main selection dan sub selection dimana main selection itu adalah sejumlah pilihan disini mulai dari volume milling service milling dan sebagainya cara termudah untuk mengetahui apakah itu volume milling kita bisa terlihat dari sub selection disini terlihat bahwa opsinya yang tersedia adalah rough artinya ini untuk proses roughing jika kita coba pindah ke surface milling sub selection yang muncul adalah finish jadi sederhananya volume milling untuk roughing surface milling untuk finishing kemudian disitu ada finishing remachine seperti namanya ini proses setelah finish jadi disitu ada beberapa pilihan ada guide ada guided clean up ada rest milling pencil dan seterusnya jadi secara sederhana tiga aksis itu kita gunakan dari mulai volume milling sampai contour milling kemudian dua setengah aksis itu ada dua setengah dua setengah atau tiga aksis di dalam prosedur lima aksis jadi kalau kita lihat pilihannya disini adalah connection lima aksis transformation itu berguna jika kita ingin copy copy array move ataupun mirror move ataupun mirror copy copy dari suatu prosedur kemudian disitu ada lima aksis dan yang terakhir ada measurement itu adalah teknologi atau metode cutting yang tersedia kemudian kita lanjut ke parameter apapun main selection dan subselection yang kita pilih kita akan ketemu nanti ada 4 tabel disini ada geometri ada mesin ada cutter ada motion geometri ini adalah dialog dimana kita harus mendefinisikan geometri nah secara default geometri itu ada dua ada surface dan kurva untuk tiga aksis ada cukup banyak definisi saat ini tapi secara sederhana kita bisa bagi menjadi dua kelompok yaitu surface dan kurva ada pun untuk dua setengah aksis geometri yang digunakan adalah berupa kurva atau disini disebutnya contour terdapat beberapa variasi dimana penamaan contour mungkin pada subselection yang spesifik akan sedikit berbeda tapi semuanya mengacu kepada geometri berupa kurva lanjut ke cutter and holder ini adalah data yang dibaca dari cutter yang didefinisikan secara default cutter yang digunakan itu adalah no name dimana itu adalah cutter flat diameter 10 jadi seandainya kita ganti nanti data yang kita pilih ini yang akan masuk ke sini jadi pada dialog cutter and holder ini pada dasarnya kita harus mendefinisikan cutter kemudian tabel berikutnya adalah mesin parameter mesin parameter ini disini kita bisa menentukan sejumlah parameter yang berhubungan dengan parameter mesin diantaranya adalah fit dan speed dan simatron sudah menyediakan dan simatron sudah menyediakan kalkulator untuk fit dan speed sehingga data yang kita dapat biasanya dari katalog itu bisa dapat dengan mudah kita input dan dihitung menggunakan kalkulator ini tabel parameter yang berikutnya adalah motion parameter dimana pada tabel ini kita harus mengisi beberapa data cukup banyak tapi tidak perlu semuanya diisi karena ada sebagian yang cukup menggunakan default tapi yang pasti adalah parameter yang harus diisi ini berhubungan dengan parameter gerakan misalnya sebagai contoh approach atau retract itu adalah gerakan pada saat entry ataupun pada saat out kemudian clearance ini adalah setting untuk pengaturan pada saat cutter berada di posisi home atau posisi clearance tadi kemudian internal clearance dan beberapa parameter yang berhubungan dengan dan pengaturan gerakan pada saat cutter berpindah dari satu area ke area yang lain kemudian entry itu berhubungan dengan parameter untuk pengaturan masuk jika kita menggunakan metode untuk graphing disini akan tersedia beberapa parameter untuk cutter bisa masuk yaitu ramping ataupun plunging kemudian ada boundary setting jika parameter jika prosedur yang kita definisikan menggunakan boundary maka kita bisa atur posisi cutter apakah berada pada posisi on in ataupun out kemudian toleransi kita bisa atur dari tolerance and surface offset dan yang terpenting disini adalah tool trajectory dimana kita bisa mengatur cutting mode kemudian ada vertical step kemudian ada side step dan seterusnya itu secara singkat itu secara singkat yang kita perlu definisikan pada prosedur oke kita coba save untuk mendefinisikan prosedur kita bisa mulai dari nc guide disini kita juga bisa mulai dengan klik kanan disini ada new ada prosedur bisa juga dari disini disini ada prosedur pada main menu nc process jadi cara mendefinisikan atau mengakses prosedur ini cukup banyak jadi ada beberapa cara bisa dipilih yang paling gampang diakses selain ini prosedur juga bisa dibuat dari template jadi kita bisa save template dan juga bisa apply template jadi misal saya punya database cukup banyak untuk template seperti ini memilih saya bisa ambil dan ini saya bisa aplikasikan oke demikian penjelasan mengenai prosedur nanti parameter apa saja yang harus kita definisikan untuk masing-masing prosedur itu akan dijelaskan secara terpisah sesuai dengan main selection ataupun sub selection yang akan dimilih pada tutorial selanjutnya sekian salam save and calculate